Terima kasih telah menonton Dan diperkirakan penumpang akan semakin meningkat dan mencapai puncaknya pada hamin satu lebaran nanti Berikut liputan aktivitas mudik pada hari ini Hari ini Minggu 16 April 2023 Kepala Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Kementerian Kehubungan Melaksanakan monitoring angkutan lebaran di terminal TPA Bandaraya Payung Setaki Dalam monitoring ini turut serta Kepala BPT D4 Riau Ketri Dirlantas Pol Dariau dan Kaca PT Jasar Harja Riau Monitoring ini dilakukan untuk meninjau kesiapan terminal Bandaraya Payung Setaki Menyambut pelaksanaan angkutan lebaran 2023 Tim ini juga memantau pelaksanaan tes urin pengemudi angkutan akap yang dilaksanakan oleh PT Jasar Harja Riau Dari keseluruhan tes urin ini didapat hasil keseluruhan negatif narkoba Tim monitoring memastikan terminal memberikan pelayanan keamanan dan kenyamanan terhadap penumpang Termasuk penekanan masalah inspeksi keselamatan yang wajib dilaksanakan Berikut data angkutan mudik kami tujuh lebaran Dan selama masa mudik tentunya masyarakat diharapkan untuk mengikuti peraturan dan himbawan yang telah diterapkan oleh pemerintah Dalam rangka mewujudkan mudik aman dan berkesan Terima kasih telah menonton!